Hai semua welcome and welcome back to my channel Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus ya Bagi kalian yang bergabung sama aku Hai, nice to meet you Jadi di videoku kali ini Seperti yang kalian udah lihat di judul Bahwasannya aku bakal ngebahas Aku bakalan update pemakaian aku Selama kurang lebih 2-3 bulanan ini Menggunakan Acne Daily BB Cream Sebenernya cocok gak sih di aku? Terus gimana reaksinya di kulit aku? Aku bakal bahas turun tes So, tonton video ini sampai selesai Biar gak ada yang kelewat Sebelum aku ngebahas lebih lanjut Tentang produk ini, update pemakaian aku Seperti apa, aku mau disclaimer dulu Bahwasannya aku membuat video ini Pure berdasarkan pengalaman aku pribadi Aku gak bermaksud untuk menjelekan Produk MS Glow ataupun Meniat menjelekan yang lain Pokoknya, pure ini aku sharing ke kalian Biar kalian juga tau update Pemakaian aku menggunakan produk ini ya Dan kalau misalnya kalian udah nonton videoku Kalian udah pasti tau bahwasannya Tipe kulit aku ada yang tipe kulit yang oily Dan juga acne prone Sebenernya untuk saat ini udah alhamdulillah Udah membaik banget Gak begitu sering jerawatan Ataupun beruntusan Tapi memang masih sering yang namanya Kayak gampang banget gitu loh Berjerawat apalagi beruntusan Makanya aku putusin buat Pakai Acne Daily BB Cream ini Karena ini sesuai dengan Kondisi muka aku saat ini Kalau kalian yang tau sebenernya apa sih manfaat Dari Acne Daily BB Cream sendiri Manfaatnya yaitu untuk menjerahkan kulit Bisa juga meratakan warna kulit yang tidak merata Bisa menutupi noda-noda yang membandel Apalagi kalau noda-noda kalian itu Lumayan banyak Bekas jerawat ataupun flag gitu Serta ini bisa melindungi kulit kita Dari UVA dan UVB matahari Dan yang istimewa dari produk ini adalah Dia mengandung blue light protection Yang mana itu bisa Melindungi kulit kita dari sinar biru gadget Yang bisa ngebuat kulit kita kusam Ataupun kulit kita kerutan Jadi kalau misalnya kalian udah tau Manfaatnya kan juga perlu nih Nimbang-nimbang lagi Kira-kira aku bisa gak sih Pakai produk ini gitu Dan khususnya produk ini tuh Digunakan untuk kalian yang kulitnya berjerawat Ataupun oily dan juga acne prone kayak aku Dan kalau misalnya kalian nanti Memiliki saran Ataupun memiliki Pengalaman yang sama Kalian bisa share juga di kolom komentar ya Nah sebenernya cocok gak sih Kak Kamu tuh menggunakan acne daily BB cream Selama kurang lebih beberapa bulan bakalan ini Jawabannya adalah sebenernya cocok Karena setiap produk ini tuh cocok-cocok kan ya Yang cocok di aku belum itu cocok di kalian Dan awal-awal aku pakai produk ini tuh Sejujurnya aku ada detox sih Bukan detox yang parah Sesemuka-muka gitu enggak Cuman aku ada beruntusan Di area jidat sini Dan juga di area sini Ya memang sedikit sih Cuman ya kayak ngeganggu gitu loh Terus menurut aku ya Kalau misalnya kalian pakai produk ini Dan jerawatan satu atau dua Itu tuh bisa jadi Bukan karena produknya Itu bisa jadi karena Hormon Mungkin bisa jadi karena makanan yang kalian makan Atau mungkin kalian gak menjaga kebersihan Itu bisa aja Jadi kalau misalnya kalian menggunakan produk ini Terus ada jerawat muncul Satu dua terus On off on off gitu Sebenernya itu adalah hal wajar Karena aku juga gitu Menurut aku Selagi itu bukan jerawat yang full semuka Terus meradang iritasi gitu Itu berarti bukan break out Itu berarti cocok Dan jerawatan itu normal kok Sebenernya Ya walaupun kita beranggapan Berespetasi kita itu harus Shining Shimmering Splendid tanpa jerawat Tapi kan ya Enggak semuanya bisa gitu ya Karena pasti mengalami juga Kayak aku gitu Harapannya gitu Tapi ternyata enggak gitu Terus Kak Setelah kakak ngediritasi ini Selama ini Jerawat on off Apa sih yang kakak rasakan Ketika menggunakan produk ini Nah sebenernya gini Jujurly aku menggunakan produk ini Cocok Karena setiap aku keluar Itu tuh tone up Wajah aku itu meningkat Terus ada glowing look Di akhirnya yang bisa Bikin kulit aku jadi kayak Dewy dan flawless gitu Tapi ini ada tapinya Ini pengalaman aku Sepribadi ya guys Jadi setiap aku keluar rumah Ya bener Kalau misalnya aku perginya ke mall Ataupun berada di indoor lah Intinya berada di Dalam ruangan yang dingin sejuk Produk ini tuh aman-aman No lengser No apa Pokoknya The best deh Pokoknya bisa bikin glowing gitu Tapi kalau misalnya aku Di luar ruangan Seperti misalnya aku kepanasan Ataupun berkeringat Produk ini tuh di aku Menurut aku kurang nempel gitu Jadi cepat lengser Dan kulit aku jadi kelihatan kusam Ada enggak sih yang kayak gitu Atau mungkin aku sendiri Pokoknya gitu Kalau di aku ketika aku berkeringat Emang seperti itu Tapi overall Kalau misalnya aku Enggak berkeringat Dan berada di dalam ruangan itu Aman ya Terus lagi Kalau misalnya aku full nih Full seharian Aku berada di luar rumah Terus aku pakai produk ini Ya itu ya Di outdoor ya Inder Pokoknya seharian full gitu ya Terus aku enggak double cleansing Alhasil besoknya gitu Enggak tahu kenapa Ketika aku menggunakan bedak tabur Itu kelihatan banget Di area hidung sini Area sini tuh Komedonya kayak menumpuk warna putih-putih gitu loh Entah itu karena kesalahan aku Enggak double cleansing Atau mungkin kalian juga pernah merasakan hal yang sama Soalnya kan gini Enggak setiap hari kita Double cleansing kan Soalnya ada juga kulit yang sensitif Yang enggak bisa double cleansing setiap hari Alhasil ya double cleansing dua sampai tiga kali sehari Dan kalau misalnya aku gunainnya ini all day Pokoknya full gitu Terus kalau aku enggak double cleansing Itu bikin komedoan Ada enggak sih ya diantara kalian Ya takutnya tuh Di aku kayak gitu di kalian enggak Atau mungkin ada yang sama Nanti kalian bisa sharing bareng-bareng Terus menurut aku sejauh itu tuh itu Dan lagi Sebenarnya produk ini tuh awet di aku Aku udah habis dua cup Ini adalah mau cup ketiga aku Sebenarnya ini aku cocok Lembab, blowing kayak gitu-gitu Tapi guys Kalian bisa lihat sendiri Sejujurnya ini belum 100% habis ya Sebenarnya produknya itu masih Tapi kalian bisa lihat Ini tuh kayak kering menempel gitu loh Nah kalian bisa lihat sendiri kan Jadi menurut aku Dari MSG ini kurangnya dari kemasannya Ya bisa aja Memang ingredientsnya top nih Udah di upgrade sedemikian rupa Pokoknya semuanya udah upgrade Tapi dari kemasan mereka belum upgrade Sehingga pas aku pakai nih Kan ini tuh kalau gini tuh gak bisa rapet Kayak gini Terus Alhasil produk aku tuh kayak sayang aja gitu Walaupun masih lumayan banyak Bisa dipakai 3-4 kali lagi Tapi ini tuh udah kering Jadi gimana ya mau pakainya Ya kayak susah dan sayang gitu Jadi menurut aku kalau misalnya MSG itu menonton video aku Ya bisa yuk Ini tuh diperbaiki lagi Bisa yang lebih rapet kali Mungkin Si kemasannya Tapi ini di aku ya guys Menurut kalian juga gitu Tapi kalau misalnya sama Yaudah kita berarti senasib Yuk bisa yuk Kita perbaiki lagi kemasannya Karena menurut aku ini kurang banget Dari segi kemasan Kan sayang ya Maksudnya Semuanya udah upgrade Ingrediencenya Terus manfaatnya Pokoknya value-nya semua udah upgrade Tapi kemasannya ini yang bikin Produknya jadi kurang menarik Bukan kurang menarik ya Jadi sayang gitu Kalau kebuang karena kering Kayak gitu Ya mungkin cukup itu aja sih Yang aku bahas Tentang update pemakaian Acne dari BB Cream ini Keseluruhan aku cocok Dan ini bisa meningkatkan Tone up wajah aku Dan juga bisa bikin kulit cerah Asal aku pakainya Gak di luar ruangan Ataupun gak panas-panasan Dan setelah itu Aku double cleansing Supaya gak komedoan Supaya gak lanser-lanser Itu aman Dan mungkin cukup sampai disini dulu Videoku kali ini Yang aku bahas Kalau misalnya ada pertanyaan Kalian beli tulis kolom komentar Atau bisa DM aku di Instagram Dan mohon maaf Kalau misalnya ada Kata-kataku yang menyinggung Aku bener-bener gak bermaksud Ini aku berbagi sharing Pengalaman pribadi aku aja Thanks for watching Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye